Assalamualaikum, kembali lagi di Agni Drawing dan saya adalah seorang ilustrator. Konten kali ini saya akan kembali menggambar fun art dari salah satu komik favorit saya yaitu One Piece. Dan komik yang terpilih kali ini adalah komik One Piece volume 5-9. Volume ini adalah adegan perang di Marineford, di mana Luffy gagal menyelamatan kakaknya, Port Gas Di Ace. Di komik ini juga ada adegan kematian Shirohige, sang bajak laut legendaris yang menguasai lautan. Dan adegan epik yang akan saya gambar kali ini adalah panel adegan datangnya Sengs, sang Yungkou, di tengah peperangan. Dia melindungi Kobe yang putus asa dengan keadaan perang saat itu. Akainu yang ingin memukul Kobe dengan tinju panasnya, ditahan oleh pedang Sengs yang dialiri kekuatan haki kuatnya. Dan inilah dia proses pembuatan gambar adegan epik salah satu panel dari komik One Piece volume 5-9. Kobe mencoba mengakhiri perang Marineford. Dia melihat kondisi perang yang tidak ada ujungnya. Misi angkatan laut sudah tercapai dengan tereksekusinya Port Guardi Ace, putra dari Raja Bajalaut, Gold D. Roger. Apalagi Shirohige alias Edward Newgate, musuh utama di perang ini, sudah terbunuh. Kobe mencoba menghentikan Akainu yang ingin menyerang bajak laut. Tanpa dia sadari, Kobe mengeluarkan haki saat berteriak dan menyebabkan beberapa orang pingsan. Akainu yang merasa dihalangi jalannya ingin mengenuh Kobe meskipun dia juga anggota angkatan laut. Tapi tiba-tiba Sengs, Sang Yungko datang dan menahan serangan Akainu. Kobe pingsan, tapi dia selamat dari serangan Akainu. Sengs mampu menghentikan perang Marineford. Setelah kejadian ini, Kobe dari Angkatan Laut dijuluki sebagai pahlawan perang Marineford. Karena dengan aksinya tersebut, perang di Marineford dihentikan. Dan inilah salah satu adegan epik yang ada di komik One Piece volume 59. Kira-kira adegan epik apalagi yang menarik untuk kita kembar selanjutnya? Komen di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!